Pak Jokowi masih diharapkan oleh rakyat Indonesia untuk tidak segera pensiun. Tapi ada satu partai yang tadi tidak disebutkan oleh Mas Muni. Apa? Cocok gak kalau jadi Ketua Umum PDI Perjuangan? Mas Muni, benar ya si paling Jokowi? Ya itu kan kata Mbak Silvi. Mas Muni merasanya gimana? Benar kan julukan ini? Ya karena kita satu chemistri. Sejak kapan sih? Kita punya cerita yang sama. Karena kita berpikir bahwa Pak Jokowi ini pemimpin rakyat. Jadi pemimpin rakyat yang lahir dari kandungan rakyat itu sendiri. Awal mula perkenalan Mas Muni dengan Pak Jokowi itu kapan sih? Kalau perkenalan sudah ada di 2008. Waktu beliau masih jadi wali kota, kita ada acara di Kompas Gramedia. Ada, tapi sejak itu setelah gubernur lah. Mulai dekat, chemistrinya semakin erat. Kita dekat kan dalam pengertian, kita udah merasa ini cita-cita sama. Saya juga ngerasa bahwa ini Pak Jokowi ini bisa nih. Mengeksekusi banyak hal dan cocok dengan hati dan pikiran. Saat pencalonan gubernur DKI? Oh iya dong. Itu ya? Kita udah dukung. Itu saat itu ya? Intensnya di situ? Iya, presiden juga. Yang mendekati siapa? Mas Muni ke Pak Jokowi atau sebaliknya? Kita ngerasa bahwa, kita yakin bahwa ini Pak Jokowi harus jadi pemimpin nasional kita. Karena beliau ini dari pikirannya, tindakannya, hatinya ini untuk rakyat. Itu cocok sekali sama kita. Dan sampai sekarang belum berubah ya? Saya merasakan tidak ada perubahan Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah benchmark pemimpin nasional. Karena gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang sangat mencintai rakyat ini. Diterima oleh rakyat Indonesia. Meskipun setelah dinamika pemilu 2024, Mas Muni, banyak kan yang bilang juga Pak Jokowi berubah. Indikasinya karena sudah pisah jalan dengan PDI Perjuangan. Pisah jalan dengan awalnya Dukung Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto. Meskipun sudah pisah jalan ini, Mas Muni melihat secara karakter Presiden Jokowi tidak berubah? Enggak, enggak berubah. Dari sejak wali kota sampai menjadi Presiden 2 periode. Pak Jokowi ini pikirannya, hatinya, tindakannya untuk rakyat. Jadi beliau adalah pemimpin yang mencintai bangsa dan rakyat. Itu cocok sekali dengan kita, terutama di Projo. Makanya Mas Muni bilang Pak Jokowi masih terlalu mudah untuk pensiun. Ketika nanti sudah habis masa jabatannya. Secara biologis, umur Pak Jokowi kan baru 63 tahun. Orang masih 63 tahun, maksudnya mau pensiun, main burung di tempat pensiun, di kampung. Walaupun itu hak pribadinya Bapak. Bapak kan udah bilang mau balik ke Solo. Itu juga bicara dengan kesayang, saya mau pensiun aja, saya mau di rumah di Solo. Itu haknya beliau, kita juga enggak bisa larang hak beliau. Tapi kita sebagai pendukung Pak Jokowi, aspirasi itu juga disuarakan oleh seluruh teman-teman di daerah. Jadi kalau menurut Mas Muni, pasnya nih Presiden Jokowi setelah pensiun nanti, ngapain? Setelah 20 Oktober. Setelah 20 Oktober paling tidak begini loh. Pak Jokowi ini kan pemimpin yang punya pengalaman 10 tahun memimpin Republik ini. Itu yang tidak akan dimimpin, cuma satu orang doang di Indonesia yang punya pengalaman seperti itu. Kan ada Pak SBI. Enggak apa, Pak SBI punya pengalaman. Tapi kan di masa Pak Jokowi dengan tantangan yang begitu luar biasa, Pak Jokowi punya pengalaman-pengalaman strategi dan taktik dalam mengelola kebangsaan ini. Mengelola negara sebesar Indonesia ini. Sehingga? Sehingga pengalaman beliau ini kan bisa dibagikan kepada siapapun. Termasuk Pak Prabowo dan Mas Gibra. Nah, contohnya berarti sebagai apa tuh Pak Jokowi? Nah, soal bentuknya sebagai apa, sebagai apa itu biarlah Pak Jokowi yang menentukan. Kalau kita kan dukung aja apa yang Pak Jokowi tempuh. Kalau Mas Mundi boleh kasih saran atau dimintai usul gitu ya, Pak Jokowi tepatnya sebagai apa nanti? Apakah sebagai ketua umum dari Koalisi Permanen, pendukung Prabowo Gibran? Atau ketua umum dari sebuah partai? Ya, pandangannya banyak. Teman-teman yang mencintai Pak Jokowi juga berpikir, Udahlah Pak Jokowi jadi ketua umum parpol aja gitu loh. Walaupun yang lain akan turun dong. Kalau jadi ketua umum parpol aja, ada yang bilang jadi pemimpin koalisi gitu loh. Ada juga yang bilang jadi apa gitu loh. Tapi menurut teman kami itu kan cara mengapresiasi semua kerja Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Masa rakyat Indonesia? Ini masih di, Pak Jokowi itu akses bangsa loh. Pikirannya masih dibutuhkan untuk bangsa ini. Iya kan? Pak Jokowi akses bangsa dan disintai rakyat. Rakyat nggak mau, maksud Pak Jokowi cepat-cepat pensiun gitu. Gitu loh. Rakyat atau projo nih? Iya enggak. Coba aja ditanya ke yang lain. Kalau soal rakyat atau projo bisa dicek gitu. Apakah masyarakat banyak yang mengendaki Pak Jokowi untuk tetap terlibat aktif dalam politik nasional kita. Kalau ketua umum, ketua umum partai apa Mas Mumi? Ya tunggu aja lah. Itu kan terserah Pak Jokowi. Kalau partai politik ya tantangan baru juga. Chapter baru juga. Karena Pak Jokowi ini adalah salah satu figur politisi yang mencapai posisi saat ini kan nggak pernah memegang posisi formal partai politik. Di struktur apartai ya? Di struktur apartai. Jadi kalau langsung jadi ketua umum itu apakah? Ya itu tantangan baru. Tapi possible ya Mas Mumi? Lah semua mungkin loh. Mungkin ya? Lah kan gini loh. Kalau lihat dari ininya tipenya Pak Jokowi ini kan dia mau coba sesuatu yang belum pernah kan. Jangan-jangan ya. Kan Bapak belum pernah jadi ketua umum partai Pak. Jadi ada kemungkinan Pak Jokowi pengen coba ya? Gini. Dia punya pengalaman jadi wali kota hampir 8 tahun, gubernur 2 tahun, jadi presiden 10 tahun. Yang belum pernah kan jadi ketua umum partai. Jangan orang underestimate tuh. Partai ini beda begini. Lebih susah ngurus negara daripada ngurus partai politik. Kalau ngomong... Jadi secara kapasitas mau bisa banget lah ya jadi ketua umum partai? Kalau bicara tantangan dan kesulitan, ya sulitan mengurus Indonesia loh. Indonesia beragam. Iya kan? Jadi ketua umum mah mudah lah ya? Bukan, saya mau bilang bukan lebih mudah. Tapi ketua umum partai paling tidak, kalau diukur dengan pengalaman presiden ini jauh lah. Ngurus presiden kan ngurus partai politik. Partai apa Mas Muni? Yang paling possible? Golkar atau PD Perjuangan? Nasdem juga cocok. Wih... Apa lagi yang cocok Mas Muni? Pan juga cocok. Golkar juga cocok. Yang paling cocok? Kalau yang paling cocok tergak, mesti diinikan ke Pak Jokowi. Yang paling mendekati? Yang paling mendekati, tadi tadi saya bilang warnanya pelangi lah. Wah, soalnya kan yang kita dengar-dengar paling sering disebut itu Golkar. Mas Muni, tiketnya tuh paling possible di Golkar. Yang siapa yang bilang? Benar gak sih Mas? Di Nasdem juga cocok kan. Gitu ya, Nasdem kan sudah ada Pak Suryapalo. Kalau Pak Suryapalo mau Pak Jokowi jadi pimpin Nasdem, kenapa? Pembicaraannya sejauh ini? Iya saya gak tahu, tapi yang pasti kan. Ini kan Sylvia nanya. Pak Jokowi cocok pada teman-teman. Nasdem cocok, Pan cocok, Gerinda cocok. Tapi kan Gerinda udah Pak Prabowo. Iya kan? Iya. Golkar cocok-cocok. Semua partai cocok. Sudah ada belum yang mendekati Pak Jokowi? Iya banyak. Setahu Mas Muni? Iya semua partai juga mau. Yang paling intens? Wah semuanya. Sama. Begitu loh. Makanya Pak Bapak cocok di mana? Begitu loh. Tergantung Pak Jokowi lah yang memilih. Ini Pak Jokowi udah punya keistimewaan untuk memilih. Gitu loh. Kalau Projo akan lebih mendorong kemana? Projo yang pasti kita ingin partai yang... Terbuka partai yang memikirkan nasib rakyat. Dan partai yang nasionalis tentu saja. Karena prinsip-prinsip projo kan nasionalis rakyat. Ya partai itu lah. Tinggal dipilih aja. Tapi apakah langsung jadi ketua umum? Atau harus ada posisi transisi dululah sebelum menjadi ketua umum? Ya begini loh. Pak Jokowi menjadi ketua umum partai itu kan bagian dari sebuah sejarah yang dibentuk oleh Pak Jokowi. Kalau kami sih udah berpulsi aja Pak Bapak terserah aja Pak Bapak mau jadi apa aja kita dukung. Tapi cocok sekali ya pasti untuk menjadi seorang ketua umum partai itu akan cocok buat perjalanan selanjutnya Pak Jokowi. Ya ada pandangan, ada beberapa pandangan. Teman-teman juga bilang jadi apa gitu loh. Di luar negeri. Ya saya jadi sekjen PBB teman-teman juga berapriasi gitu. Walaupun sekjen PBB masih jauh karena puterannya sekarang Eropa. Belum waktunya Amerika Latin, belum Afrika. Masih tiga apa? Paling enggak 15 tahun gitu loh. Kalau untuk jadi sekjen PBB, lagi pula sekjen PBB enggak pernah dari kepala negara. Kebanyakan dari diplomat karir. Kalau jadi sekjen PBB terus jadi calon presiden Amerika, jadi presiden pernah di Peru misalnya. Gitu loh. Oke. Oke jadi ada banyak kesempatan lah ya buat Pak Jokowi. Ya pasti begini loh. Kalau buat saya sih saya seneng aja. Karena berarti Pak Jokowi masih diharapkan oleh rakyat Indonesia untuk tidak segera pensiun. Tapi ada satu partai yang tadi tidak disebutkan oleh Mas Muno. Cocok gak kalau jadi ketua umum PDI Perjuangan? Kalau cocok semua cocok. Pak Jokowi ini warnanya pelangi. Udah jelasin aja pelangi. Cuman kan kalau di PDI Perjuangan udah punya Bumega. Akan sulit ya? Bukan akan sulit. Udah lah. Udah banyak ada pengantinya juga. Udah ada Pak Puan, Mas Perananda. Biar aja lah. Jadi yang paling tidak possible sepertinya PDI Perjuangan? Sepertinya begitu. Walaupun juga banyak orang PDI mengharapkan Pak Jokowi. Masa sih banyak? Ada. Ada juga. Jangan salah loh. Ya ada. Pak Jokowi ini lintas partai. Lintas kelompok. Bukannya PDI Perjuangan pasti tegak lurus ya dengan Bumega? Oh iya makanya. Tapi udahlah jangan disebut-sebut. Biar aja lah. Kalau PDI Perjuangan udah punya partainya. Bumega dan keluarga kan gak apa-apa. Tapi tetap ada ya? Yang sebetulnya menginginkan. Tetap ada juga. Dalam hati kecilnya kenapa gak dipimpin oleh Pak Jokowi. Dalam hati kecil. Tau loh Mas Muni hati kecilnya.